Intro Kembali lagi sama Mas Bo disini Masih dalam video trip report perjalanan saya dari Bandar Lampung Menuju Jogja Dengan Bistro Salia Indah Ekseptive Plus Kali ini sudah masuk ke video part terakhir ini Atau part ketiga Intro Di video bagian kedua atau part dua kemarin Kita sudah menikmati sunrise di Tol Tras Jawa Walaupun matahari terbitnya tidak kelihatan ya Soalnya mendung ketutupan awan Sempat hujan juga Sekarang kita lanjut di bagian ketiga Kita mulai perjalanan ini Kita dari Rumah Makan Taman Sari Rasa Sampan Kabupaten Silacat Setelah ini kita akan menyusuri jalur Selatan Jawa Sampai kita tiba di Jogja Jadi ini video part terakhir ya Video bagian terakhir Setelah istirahat dan layah-layah di Rumah Makan Taman Sari Rasa Kita lanjut perjalanan lagi nih Menyusuri jalur Selatan Jawa Tengah yang beberapa hari sebelumnya saya berangkat naik sumber waras Itu masih banyak ya titik-titik kemacetan karena galian pipa dan perbaikan jalan Bicara-bicara soal perbaikan jalan nih teman-teman Nah ini jadi kita sedikit kembali ke video part dua ya Kan sempat ada tuh tiga orang penumpang Salah satu di sebelah saya Itu turun mereka tujuannya ke ketanggungan Tapi mereka turun di pejagan Waktu itu diinformasikan oleh kru bahwa Jalur ke arah songgong itu sedang dalam perbaikan Dan belum 100% jadi Bener aja memang itu sedang dalam perbaikan Karena sebelumnya kan rusak parah ya disana Kemarin di video part dua ada beberapa yang komentar Sebetulnya jalur situ bisa dilewatin kok mas Tapi dengan sistem buka-tutup Nah itu dia buka-tutup Yang kalau misal pas lewat sana Jatai ditutup itu harus sabar menunggu Dan itu bisa agak lama Dua hari sebelumnya saya lewat naik sumber waras putra Dari arah timur ya Dari arah Jawa Tengah ke arah Jawa Barat Begitu masuk di simpang kelonengan Dan perupuk itu juga semua kendaraan besar Langsung diarahkan lewat Selawi Tegal Gak boleh lewat songgong dan ketanggungan Ya pokoknya gak boleh lewat jalur songgong Minggir kali lah Jadi kalau ini sih menurutku pribadi Ini kru juga harus mengambil keputusan ya Mau gimana Mungkin ya karena penumpang yang turun Arah ketanggungan itu sudah Tiga orang laki-laki dewasa semua Dan mereka asli situ Pastinya tahu daerah situ toh Jadi dikasih tahu Baik-baik kok kemarin kok Sama kru diinformasikan Ada apa Kok mereka hanya bisa turun di pejagan Gitu teman-teman Mungkin kalau yang turun lansia Ibu hamil atau ada anak-anak Aku yakin mesti ya di bablaski juga Sampai ketanggungan Gitu teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Jadi harus memastikan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Itu salah satu jalur kereta paling awal di daerah Jogja dan sekitarnya Lewat jalur selatan sampai tembus ke Bantul Ini ternyata membawa keuntungan tersendiri bagi 4 orang penumpang Karena ada 4 orang penumpang yang mereka itu sedianya turun di kantor Rosalia Indah Di jalan Ring Road Selatan Jogja Tapi tujuan mereka ternyata yang 2 orang tujuannya ke Bantul 2 orang lagi turun di sepanjang jalan Tarang Tritis Pokoknya aku lupa daerah mana Jadi mereka bisa turun di dekat tempat tujuan mereka Wah ini sebuah kebetulan yang menguntungkan ya Setelah sekitar 24 jam perjalanan dari Bandar Lampung Atau 30 jam dari Palembang Akhirnya tiba di kantor Rosalia Indah Perwakilan Jogjakarta Di jalan Ring Road Selatan atau jalan Lingkar Selatan Ini menurut info ya ini memang agak telat Karena biasanya sebelum sore itu bus-bus Palembang sudah masuk kota Jogja Tapi ini sudah lepas Maghrib teman-teman Tapi gak apa-apa Yang penting semuanya memuaskan Perubah mahasis juga cukup mahasis Aku kuas wis Mantap kan Yowis cukup sekian dulu video trip report kali ini Terima kasih sudah menonton Mohon maaf ya kalau masih ada kurang-kurangnya Bisa dikoreksi Bisa ditambahkan di kolom Ntar di bawah Sekali lagi terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton